Selamat datang di Belehem Bible Talks, kesapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom sesuai kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul bersyukurlah kepada Tuhan. Masmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun temurun. Sesuai sangat menarik sepanjang sejarah ketika mengetahui bahwa dari sekian banyak masmur, masmur 100 lah yang hanya diidentifikasikan sebagai satu-satunya masmur ucapan syukur. Mengapa sesuai? Karena masmur ini begitu menginspirasi banyak pujian syukur yang ada. Sesuai masmur 100 ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada tiga hal sebagai bentuk ucapan syukur. Yang pertama, pujian. Sesuai masmur ingin mengatakan kepada kita bahwa datang menghadap Tuhan haruslah dengan hati dan roh yang penuh sukacita. Riang memuji karena kebaikan Tuhan. Sesuai Tuhan layak menerima pujian sorak-sorai kita. Yang kedua, pelayanan. Sesuai selain berseru, bersorak-sorai kepada Tuhan, pemasmur ingin menjelaskan kepada setiap pembacanya bahwa pelayanan juga dapat sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberi kita dengan begitu limpahnya. Yang ketiga, ibadah. Sesuai pemasmur juga memaparkan bagaimana melalui ibadah kita kepada Tuhan dapat sebagai bentuk ucapan syukur kita kepadanya. Karena Tuhan sangat senang ketika umatnya engkau dan saya berelasi dengan dia. Selain itu, sesuai masmur 100 ini juga ingin menjelaskan mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sesuai ayat yang ketiga memberitahukan kepada kita bahwa supaya semua orang tahu bahwa Tuhan adalah Allah pencipta dan penebus kita. Hanya Tuhan yang layak menerima ucapan syukur itu. Sesuai masmur ini akhirnya ditutup dengan undangan kepada setiap pembacanya, engkau dan saya, untuk datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sesuai terkasih dalam Tuhan, mari kita tanyakan kepada diri kita. Apa yang menyebabkan kita begitu sulit mengucap syukur kepada Tuhan. Sesuai jika Tuhan itu baik, kasih setianya kekal kepada kita. Masihkah kita tidak dapat bersyukur kepada Dia atas segala kehidupan kita dan juga atas segala yang kita miliki. Mari kita berdiam diri senyak di dalam Tuhan. Mari kita coba kembali introspeksi diri kita di dalam Tuhan. Sudahkah benar dalam kehidupan kita Tuhan temukan kehidupan kita penuh dengan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Atau jangan-jangan kita begitu sulit mengucap syukur kepada Tuhan. Sesuai jika hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kita sampaikan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang layak diberikan ucapan syukur itu. Masihkah kita tidak mau dan sulit mengucap syukur kepada Dia. Mari kita berdiam diri senyak di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan begitu limpah dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar Tuhan kehidupan kami dapat terus limpah dengan ucapan syukur karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kami ingin belajar menyerahkan segala permasalahan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan ini. Tuhanlah yang dapat membebaskan kami dan memberikan kami kemenangan. Dan kehidupan kami ingin dapat selalu mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kira Tuhan yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Demikianlah Bible Talks hari ini Tuhan Yesus memberkati.